Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Rafi Aslambe Shafu Dari mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Prodesense Informasi Geografi Dengan M210.321, kelas 3A Hari ini, saya akan membuat petani masih temporal Menggunakan plugin Time Manager dengan software Pygis Yang pertama-tama yang kita butuhkan Yaitu, kita add layer Add Delimiter Text Layer Habis itu, data Yaitu, saya menggunakan data Gempa Bumi 2022 Kalau sudah, harus diperhatikan lagi Ini file formatnya Harus Regular Expression Delimiter Geometry Definition itu harus point-coordinate X-File Longitude Dan Y-File Latitude Dan Geometry CRS ini harus WGS 84 ya Langsung kita add Close Beginilah kira-kira ini data gempa bumi 2022 Yaitu, selanjutnya Kita add layer Kita add vector layer Di sini, saya akan menggunakan SAP Indonesia Provinsi Datanya ya Kita open Kita add Kalau sudah begini ya Penampakanannya ya Selanjutnya, kita klik kanan pada layer Indonesia Provinsi ini ya Klik Properties Habis itu, simbologinya Yang ini single-simbol diganti Ke kategoris Value-nya itu Provinsi ya Langsung kita classify Di sini akan terlihat beberapa Provinsi di Indonesia ya Warnanya ini disesuaikan aja ya Kemampuan yang lain juga Kita apply Kita ok Beginilah Beginilah kalau sudah Di simbologi ya Selanjutnya, kita klik kanan pada data gempa bumi 2022 ini Di layer-nya Klik Properties Ke simbologi ya Kita ganti ke graduate Value-nya ini Make ya teman-teman ya Langsung kita classify Dan angka-angka ini Kita ganti Ikuti saja ya Teman-teman ya Ya bisa dilihat ya teman-teman Ini angka-angkanya ya Kalau sudah Untuk size-nya ini Kita 4 saja ya Dan terlalu besar 3,6 saja Oke Habis itu Kita apply Dan beginilah Akhirannya ya Sehabis itu kita ke plugin Kita time manager Sebelumnya Bagi kalian yang Belum mendownload Download dulu Time manager ya Di google ada Supaya langsung dimasukin pluginnya Build visibility Kita ke setting Kita add layer Ke data gempa bumi 2022 ini Langsung ok Ok Dan disini bisa diatur ya Per minggu Per hari Per bulan Atau per tahun Kalau sudah Saya milihnya Per minggu ya teman-teman ya Kalau sudah Jadinya akan seperti ini Ini data Data gempa bumi 2022 Seprovinsi Indonesia ya Bisa dilihat teman-teman ya Perminggunya Ini ada tanggal-tanggalnya juga Cukup sekian Dari saya Maaf apabila ada kata-kata Yang tidak mengenakan Didengar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih